Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Run. Pada video kali ini, saya akan menganalisa saham Lipo Karawaci atau LPKR. Oke, sebelum memulai, disclaimer terlebih dahulu ya. Jika sudah, mari kita mulai. Seperti biasa, saya akan mulai dari time frame monthly. Untuk skalanya, ini saya pakai skala logaritma ya. Nah, kita mulai dari Analisa Ichimoku. Nah, dari sini kita dari Ichimoku sendiri ya. Kita bisa lihat ini, kejahatannya itu sejak 2016 nih. Nah, kita bisa lihat Senko Span B-nya turun, A-nya turun, Kicun Sen-nya flat, ini Tenkat Sen-nya turun. Chiko turun, secara keseluruhan ini beres trendnya. Nah, terus kita cek di weekly. Di weekly, di sini kita bisa lihat Senko Span B-nya flat, A-nya turun, Kicun Sen-nya turun, Tenkat Sen-nya flat. Tapi, Chiko-nya juga di bawah Candle, ini juga masih beres. Oke. Nah, terus untuk time frame daily. Daily kita juga bisa lihat ini, B-nya flat, A-nya turun, Kicun Sen-nya tenkat Sen-nya ini juga turun. Chiko di bawah Candle ini secara keseluruhan beres juga untuk daily. Oke, jadi secara keseluruhan daily, weekly, monthly ini beres ya. Untuk support minor, eh, resisten minor di daily itu ada di 145. Terus, sedangkan di weekly itu resistennya ada di ini. Ini mungkin ya, resisten minornya ya. 154. Nah, terus kalau kayak gini nih, kita udah tau nih, oh ini trend ini sedang turun dari dulu sampai sekarang kan. Nah, terus kita coba analisa untuk Elliot wave-nya. Nah, kalau Elliot wave, kita bisa lihat nih. Ini kan naik impulsif, turun, naik impulsif lagi. Nah, tapi ketika turunnya ini, mungkin pada awalnya kita mungkin akan pikir, oh ini wave 1, 2, 3. Nah, tanda-tanda ini wave 4-nya gagal yaitu, biasanya wave 4 itu nggak akan sampai ke 50%-nya. Oke, sebenarnya dari ini aja, kita udah lihat, oh ini rada-rada nggak bagus nih strukturnya. Untuk wave 3, kalau misalnya ini wave 3 ya. Nah, ini di dalamnya aja ini nggak bagus strukturnya. Ini kemungkinan cuma, apa, bukan wave 3. Ini bisa jadi cuma A, B, C ini. Oke, jadi sebenarnya ketika wave yang ini naik, itu ketika dia turun ke sini. Ini ya. Kalau misalnya anggap aja ini naiknya dulu, kita anggap wave 3 kan. Nah, tapi syarat untuk dia wave 3 adalah, sub wave 3-nya itu ketika dia membentuk wave 4, itu nggak akan masuk ke sub wave 1-nya. Yaitu di sini, resistannya. Nah, kita udah tau nih, oh, harusnya kalau ini wave 3, berarti sub wave 4-nya itu nggak mungkin masuk ke area sini. Nah, ketika sub wave-nya masuk ke area sini, kita udah tau nih, oh ternyata ini, sebenarnya yang kenaikan ini, ini bukan wave 3. Oke, nah jadi, kenaikannya apa? Ini berarti ini bisa jadi A, B, C. Oke, sesimpel itu aja. Karena dia bukan wave 3, berarti kita langsung anggap aja ini. Ini A, ini B, ini C. Nah, terus penurunannya apa? Berarti penurunannya ini, baru, ini kemungkinan turunnya 1, ini di 2, Terus 3-nya di mana-mana ini, 1, 2, 3, bisa jadi, bisa jadi ini, coba ya, sebentar. Kita kombinasikan sama momentum ya. Cek stochastic. Oke, untuk stochastic-nya ini saya pakai settingan 2, 6, 3, 3. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat dari stochastic sendiri, ini untuk wave 3. Kalau misalnya wave 3-nya selesai di sini atau di sini, itu masih bisa. Terus ini wave 4. Jadi wave 3-nya ini kemungkinan selesainya ketika corona. Nah, wave 4-nya naik, itu pas 2020. Nah, terus sekarang turunnya ke wave 5. Karena kalau kita lihat di sini, kalau misalnya wave 5-nya selesai, berarti kan seharusnya di sini ada ini, kone. Divergence. The wave 5. Artinya, ini harusnya sudah selesai di sini. Nah, sudah mulai naik. Nah, tapi pada kenyatannya, ini masih belum ada tanda-tanda. Ini akan muncul divergence. Oke. Jadi, kita bisa tahu kalau, oh ini, dia turun wave 3-nya sampai corona. Terus, sekarang penurunan yang sekarang ini, wave 5. Wave 5 impulsif. Oke. Nah, jadi kita cukup fokus ke penurunan yang ini. Nah, kita turun ke weekly. Nah, kalau di weekly ini, kita sudah tahu nih, ini all ini wave 5. Ini kan berarti, ini wave 4. Berarti di dalam wave 5 ini bisa ada, ini 1, 2. Ini bisa 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. Terus, 4. Ini 5. Bisa jadi gini ya. Di mana? Ini adalah pattern diagonal. Kalau kalian lihat ya. Ditambah momentum, kayaknya ini masih bisa lah. Tapi ini, ini juga belum tentu. Ini ya. Jadi, belum tentu setelah 5 ini, itu langsung 5 yang besar. Oke. Karena, kita perlu cek lagi lah. Ada kemungkinan. Setelah ini selesai, dia bisa naik. Alias, kalau misalnya dia bisa tembus resistensi yang ini, 263. Berarti ini berarti udah benar selesai. Tapi, kalau misalnya ketika ini wave 5-nya selesai, ternyata dia naiknya dikit lagi. Oh, berarti ini kemungkinan sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5 yang ini, ini baru sebenarnya sub wave 1-nya. Terus ini naiknya 2, terus ini akan lanjut turun 3, 4, 5. Dan ini baru di sini. Itu masih ada kemungkinan kayak gini. Ini skenario 1, terus skenario 2-nya yang ini, yang warna biru. Oke. Dan ada 2 skenario yang di sini. Nah, terus pertanyaannya, ini sejak Oktober 2021 sampai sekarang. Ini apakah udah selesai wave 5-nya? Kita turun di daily ya. Kalau daily ini, kita bisa lihat. Kalau, kayaknya ini baru 1 ya. Ini kan penurunan 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah diagonal. Yaitu ini, ini, A, B, C, A, B, C, terus A, B, C, terus ada A, B, C. Berarti sekarang, sekarang ini baru A, ini baru ada B. ini kan A-nya di sini, 1, 2, 3, ini B, baru mau C. Ini A-nya baru sampai sini. Oke. Jadi, kalau dari kayak gini, kita bisa simulkan, kalau wave 5-nya ini belum selesai. Oke. Nah, terus kapan dia selesai? Nah, di sini kita coba ukur ya. Apakah wave 3 ini, ini lebih panjang dari wave 1? Ya, benar. Berarti, gini. Berarti kita tinggal ukur nih. Berarti wave 5-nya itu sebenarnya ini dari sini. Dari yang 5 Oktober sampai di sini, 8 Maret ini baru A. Terus ini naiknya B. Terus sekarang ke C. Oke. Nah, jadinya kayak gini nanti. Oke. Nah, terus kita mau tahu nih, wave 5-nya selesai di mana kan. Berarti, kita coba cek ya. Fibonacci extensi ke sini. Terus ini external retracement-nya. Terus saya mau tambahin external retracement yang ini. Oke. Oke. Kok nggak? Nah. Kalau dari ini aja, kita bisa lihat. Ini mungkin bisa. Support 1, support ke 2. Kalau kita ambil psikologinya, ini ada 100, terus ini ada 110. kan. Jadi, ada 2 nih, anggapan. 110. Oke. Oke. Jadi, target penurunannya di sini, itu kemungkinan dia akan turun sampai ke 110 atau ke 100. Oke. Nah, setelah penurunan sampai ke 110 atau ke 100, itu dia kemungkinan akan terpantul ke atas. Oke. Nah, cuma untuk masalah kemantulannya, ini apakah dia cukup kuat sampai bisa menembus height di sini. Nih ya. Ini penentuannya. Yang 260. Atau, kalau dia nggak mampu menembus 260, berarti ada kemungkinan besar dia akan lanjutin trend yang ini, skenario yang merah ini. Berarti dia akan membuat lower low lagi. Tapi kalau misalnya dia mampu menembus 260, berarti dia ada kemungkinan dia akan mulai lanjut naik lebih baik lagi ya. Oke. Terus ini secara price ya. Untuk timenya sendiri, ini kita untuk yang ini ya. Untuk timenya sendiri, kalau menurut saya ini nantilah. Bisa jadi ini ya akan sideways agak lama sih. untuk time kalian bisa patokkan ke ini. Patokkan ke ini aja. Apa? Kumo daily-nya. Jadi, selama harga ini buat biar kalian nggak terlalu pusing, ini hilangin garis lainnya. Nah, sisain ininya. Sisi pen A, B-nya terus sama background-nya. Nah, selama harga ini belum tembus Kumo daily, yaudah, dia akan tetap turun ngejar support-nya. Oke. Atau kalau kalian nggak mau pakai Kumo, ini kalian juga bisa tarik trend lainnya. Oke. Selama harga belum break trend lain yang hitam ini, berarti harga itu cenderung akan turun. Oke. Soalnya karena kalau yang saya lihat ya, ini trend-nya kan turun ya. Bear trend dari monthly sampai sekarang kan. kalaupun di cari time analysis-nya, itu kemungkinan ya paling cuma minor swing low aja. Belum tentu secara timenya itu lebih akurat. Jadi, kalau menurut saya ini patokannya di Kumo daily aja. Nah. Terus, kalau kayak gini kan berarti kita bisa simpelkan. ini saya hapus. Ini saya mau ini. Jadi, dia ada kemungkinan dia masih akan lanjut turun. 1, 2, 3. Ada penurunan lagi target ke support 110 atau 100. Nah, setelah itu penentuan berikutnya ada di ini. Ini jangan di ini abaikan aja. Penentuan berikutnya ada di ini, Jadi, kalau misalnya dia terpantul dan bisa tembus ini. Ini ya, warna biru. Nah, berarti ada kemungkinan dia emang udah membaik ininya. Tapi, kalau misalnya dia kena support tapi pantulannya itu cuma dikit doang kan. Berarti ada kemungkinan dia masih akan turun kayak gini. Warna merah. ini untuk hasil analisa secara teknikal ya. Nah, oke. Sekarang kita coba lihat secara fundamentalnya. Saya mau tambahin indikator ini. Total ekuitas tahunan terus ini perolehan IPS-nya tahunan juga. Kita zoom out. di sini ya. Kita stokasik saya hapus ya. Di sini kita bisa tandai level 0 untuk di IPS-nya. 0. Terus ini untuk label-nya saya hilangin. Saya pakai garis aja biar lebih mudah dilihat ya. Nah, kalau di sini kita udah kelihatan jelas kan. Sebenarnya ini sejak 2019 akhir 2019 Lipo Karawaci ini itu mencatat kerugian. Oke. Sejak saat itu kan ini yang awalnya ekuitasnya selalu naik terus sejak 2019 sampai sekarang ini turun. Apalagi dia sempat paling rendah kan ini sejak Corona. Nah, terus jadi untuk kesimpulannya gimana? Ini selama kinerja perusahaan yang belum membaik kalau menurut saya skenario yang merah ini itu lebih mungkin terjadi. Tapi kalau misalnya di 2022 ini ternyata kinerjanya cukup bagus jadi ada kemungkinan skenario yang biru ini terjadi. Oke. Terus kita coba cek secara ini book value-nya. Seperti biasa saya akan kombinasikan sama bowling urban. Ini pindahin ke panel yang telah ada di bawah. Setting ini 260 candle untuk weekly itu sama dengan rata-rata 5 tahunan. Oke. Di sini saya mau pakai logaritmi. Oh, nggak usah deh. Ntar jadi kayak gitu. Nah, kalau di sini kita fokus ke ininya ya. Nah, secara rata-rata 5 tahunan Lipo Karawaci ini, ini udah turun di bawah rata-rata PBV 5 tahunannya. Oke. Terus target yang relatif rendahnya di mana? Di ini, lower band-nya. Oke. Untuk kita tahu harga, kalau misalnya harga mau sampai ke lower band-nya, berarti harga sekarang 126 itu dibagi PBV sekarang yaitu 0,48 terus dikali sama lower band-nya yaitu 0,17 berarti kalau misalnya kalau di harga mau sampai ke lower band-nya itu harga itu harus sampai ke ini 45 perak. itu kayaknya nggak mungkin sampai 45 sih. Paling mentoknya ke 50. Jadi secara fundamental ya kalau menurut saya selama kinerjangnya nggak ada perubahan yang signifikan ini ada kemungkinan dia bisa turun sampai ke 50 perak loh. Kecuali kalau kita udah tahunnya oh 2022 atau udah mendingan kinerjangnya terus start 2023 makin baik lagi. Nah, itu ada kemungkinan skenario biru ini terjadi. Tapi selama nggak ada perbaikan kinerja perusahaan ada kemungkinan skenario yang merah ini terjadi dan skenario terburuknya ini bisa turun sampai ke 50 perak. Oke sekian analisa dari LipoKarawaci LPKR sekian dan terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati